Jajaran Kepolisian Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar buka bersama dengan masyarakat serta tokoh umat lintas agama di dusun Pasakyat Desa Mailepet, Kecamatan Seberuselatan Kepulauan Mentawai. Dalam kegiatan tersebut, Kepolis mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan radikalisme atau anti-Pancasila. Persaudaraan antarumat beragama di Kepulauan Mentawai yang selama ini masih terjalin dengan baik hendaknya dapat dipertahankan. Sampai saat ini, belum ditemukan tanda-tanda adanya sikap intoleransi di Kepulauan Terluar Provinsi Sumatera Barat tersebut. Berbagai upaya dilakukan oleh jajaran Polores untuk mencegah masuknya paham radikal kementawai. Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi dan ceramah-ceramah keagamaan ke pelosok desa serta kecamatan yang ada di Kepulauan Mentawai. Alhamdulillah sampai saat ini dikentawai masih aman, belum ada, dikasih jarak yang demikian. Jadi dengan keberagaman yang ada di sini, Alhamdulillah rasa toleransi beragama cukup tinggi di sini dan untuk kegiatan-kegiatan radikalisme belum ada di tempat. Kita juga berupaya dari segala sisi, karena dengan keberagaman kita yang ada di sini, keberagaman suku, keberagaman agama, makanya kita masuk kepada semua jenis tersebut untuk mencegah. Kalau bisa, untuk radikalisme itu bukan untuk di Mentawai. Ya memang kalau di Mentawai itu masih pengaruhnya masih kecil, karena di sini untuk masalah media sosial, toleransi pun masih tinggi, dan untuk melalui media sosial di sini belum begitu tinggi, Pak. Jadi dalam arti, boleh dikatakan di sini aman, Pak. Dari Kepulauan Mentawai, Beni Eka Putra, Padang TV.